yang punya hutang berazam untuk segera selesaikan hutang jangan ditunda-tunda jangan kita kemudian meremeh-remehkan pembayaran hutang terima kasih selamat menikmati ya ayuhannas uttaku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida wakhalakum minha zawjaha wabatta minhuma rijalan kathira wa nisa'ah wa attakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba ya ayuhalladina amanut takullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'ma lakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayyuti illaha wa rasulahu pa kod faza pauzan azim amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar ma'ashral muslimin jamaah salat jum'ah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah di siang hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala jualah kita mampu melangkahkan kedua kaki kita menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka melaksanakan salat jum'at berjamaah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan salawat dan salam semoga Allah karuniakan kepada nabi dan rasulnya muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan benar hingga tegaknya yaumul qiyamah ma'ashral muslimin jamaah salat jum'ah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu bentuk keteladanan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini telah banyak dilalaikan oleh umat islam yang hari ini telah banyak dilupakan oleh kaum muslimin yang hari ini telah banyak diremehkan oleh umat islam adalah keteladanan adalah keteladanan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berhutang sehingga kita saksikan bagaimana umat islam terjerumus ke dalam hutang yang menjadikan mereka akan menderita di dunia ini dan khawatirnya itu akan menyeret mereka kepada penderitaan juga di akhir berapa banyak umat islam yang telah meremehkan keteladanan kepada rasulullah dalam masalah berhutang yang menjerumuskan mereka ke dalam hutang-hutang ribawiah pinjaman-pinjaman online yang membuat mereka menderita dan tersiksa harga dirinya direndahkan kehormatannya dilecehkan keluarganya dihancurkan gara-gara apa? hanya karena hutang-hutang ribawiah yang begitu menceki yang begitu menyedot kehormatan dan harga diri mereka kenapa ini bisa terjadi? kalau umat islam peduli perhatian dan tidak meremehkan keteladanan mereka kepada rasulullah dalam masalah berhutang tentunya itu tidak akan terjadi namun hari ini banyak umat islam yang telah meremehkan bahkan banyak umat islam yang tidak tahu menau tentang adab-adab dan hukum-hukum yang berhutang atau yang berhutang dan memberikan hutang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh islam sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah dan rasulnya ma'asul muslimin jama'asulat jumlah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah ketahuilah sangkin pentingnya hutang di dalam islam dan begitu perhatiannya Allah terhadap masalah hutang di dalam islam sampai-sampai Allah menurunkan satu ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu dalam masalah hutang satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang terpanjang dan itu Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 satu lembar sendiri dari baris pertama sampai baris terakhir dan itu ayat berbicara tentang hutang di mana Allah SWT berfirman kata Allah ya ayyuhalladina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh kata Allah diawali oleh Allah hai orang-orang yang beriman apabila di antara kalian ada yang berhutang kepada seseorang dengan sebuah hutang untuk jangka waktu tertentu maka kata Allah tulislah lihat bagaimana menulis hutang adalah merupakan salah satu adab terpenting di dalam di dalam islam karena apa di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan apa kata Rasulullah ketika seseorang sudah terlilip hutang maka apabila dia berbicara maka apabila dia berkata tentang hutangnya maka dia akan berdusta dan berbohon dan kalau dia berjanji untuk melunasinya pasti dia akan mengingkari begitulah Rasulullah menjelaskan bahwa orang kalau sudah terlilip dengan hutang maka lisannya selalu berubah-rubah perkataannya agar apa agar dia bisa terhindar dari tagihan-tagian hutang kalau dia berjanji untuk melunasinya berapa banyak kemudian mereka mengingkarinya karena nyalah di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengancam apa kata Rasulullah mutil luddain orang yang meremeh-remehkan pembayaran hutang orang yang menanggung-nangguhkan menanggung-menangguhkan pembayaran hutang dan dia mampu kata Rasulullah dia mampu untuk membayar hutang itu tapi kemudian dia tangguh-tangguhkan dia dia remehkan pembayaran itu maka apa kata Rasulullah bahwa bolem kata Rasulullah maka orang tersebut adalah orang yang bolem makanya hati-hati diantara kita makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tiga hal yang apabila sudah terpenuhi segera tunaikan kata Rasulullah jangan diperlambat-lambat jangan ditangguh-tangguhkan kata Rasulullah yang pertama seorang jenazah apabila telah selesai dimandikan kemudian disolatkan dan kemudian di kafani maka apa kata Rasulullah s.a.w segerakan untuk dikuburkan kalau dia seorang muslim yang baik maka Allah akan menyegerakan mendapatkan kenikmatan jannah yang akan Allah berikan kepada ini kalau dia orang yang buruk maka akan disegerakan adab dan siksaan untuknya yang kedua kata Rasulullah s.a.w seorang wanita apabila sudah ketemu jodohnya maka kata Rasulullah segerakan nikahkan jangan ditunda-tunda jangan ditangguh-tangguhkan karena itu akan mendatangkan godaan-godaan syaitan dan yang ketiga kata Rasulullah s.a.w hutang apabila anda sudah memiliki uang apabila anda sudah memiliki kemampuan untuk menyaur membayar hutang anda kata Rasulullah segerakan bayar hutang itu jangan anda tunda-tunda karena itu adalah merupakan sebuah kedoliman bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tidaklah seorang muslim dia berhutang dan kemudian dia berniat untuk tidak membayar hutangnya kelak ya Allah kelak dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi bahwa syarikun kata Rasulullah sebagai seorang pencuri nasallullah al-ampilah begitulah ma'asyul muslim ini jamaah solat jumlah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah bahkan seorang sahabat menceritakan kunna julusan indafina il masjid suatu hari kami duduk-duduk di teras masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat biasanya jenazah ingin disolatkan untuk disolatkan jenazah maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendongakkan kepalanya ke langit bayangkan tiba-tiba Rasulullah mendongakkan kepalanya ke langit dan tiba-tiba beliau memegang dahi sambil kemudian Rasulullah mengatakan subhanallah 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 ma nazala minat tasdid sampai para sahabat bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi kepada Rasulullah sampai-sampai beliau memegang kepalanya memegang dahinya sambil melongokkan sambil mendongakkan kepalanya ke langit serai mengatakan subhanallah 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 ma nazala minat tasdid yang artinya subhanallah mahasuci Allah mahasuci Allah mahasuci Allah perkara berat apa yang telah diturunkan oleh Allah perkara berat apa yang telah diturunkan oleh Allah untuk hambanya para sahabat waktu itu terdiam terdiam tidak berani ingin bertanya kepada Rasulullah akhirnya kata para sahabat kami lalui malam dan hari kami dalam kondisi bertanya-tanya apa yang telah terjadi menimpa Rasulullah keesokan harinya kami datang kepada Rasulullah kemudian bertanya ya Rasulullah keberatan apa kesukaran apa yang telah Allah turunkan untuk hamba maka Rasulullah kemudian menjawab waladhi nafsu biyadi waladhi nafsi biyadi demi that yang jiwaku berada dalam denggamannya kemudian perkara berat perkara berat perkara sukar yang telah Allah turunkan untuk hamba hambanya ini adalah tidaklah seorang yang terbunuh di medan jihad dan dia masih punya hutang dia tidak akan masuk janah kata Rasulullah sampai dia melunas hutangnya tidakkah kita takut masihkah kita meremeh remehkan hutang masihkah kita menunda-nunda pembayaran hutang kita demi Allah orang yang mati syahid 3 kali mati syahid kata Rasulullah kalau Allah mentadirkan dia mati syahid kemudian dihidupkan kembali oleh Allah kemudian mati lagi dia dihidupkan kembali oleh Allah kemudian mati lagi dia dan kemudian Rasulullah mengatakan dia mati masih membawa hutang dia akan tertahan di pitujanah dia tidak bisa masuk surga karena hutangnya sampai dia berhasil melunas hutang apalagi kita yang mungkin sampai akhir hayat kita kita belum pernah meletakkan kedua kaki kita di medan jihad mungkin sampai nanti akhir hayat hidup kita kita belum pernah meletakkan kedua telapak kaki kita di medan perang pisah bilillah dan kemudian kita mati sedangkan hutang kita ada di mana-mana dan hutang itu tidak kita tulis tidakkah kita takut tidakkah kita ngeri kalau kita nanti akan tersiksa di dalam kubur karena hutang-hutang kita oleh sebab itu ma'asul muslimin jamaah solat jumlah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah ini menyadarkan kita mari kita sadar 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 yang punya hutang berazam untuk segera selesaikan hutang jangan ditunda-tunda jangan kita kemudian meremeh-remehkan pembayaran hutang karena kita tidak tahu kapan ajal kita dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. sedang duduk di masjid kemudian datanglah segerombongan sahabat membawa jenazah seorang sahabat kemudian mereka datang kepada Rasulullah ya Rasulullah solatkanlah jenazah saudara kami ini tolong ya Rasulullah solatkan jenazah saudara kami ini lihat apa yang ditanya oleh Rasulullah Rasulullah tidak tanya dia punya istri atau dia punya anak Rasulullah tidak tanya apakah dia punya rumah dia pejabat negara atau tidak tidak yang ditanya oleh Rasulullah apa halahu daynun kata Rasulullah jenazah ini punya hutang gak gak punya ya Rasulullah akhirnya disolatkan oleh Rasulullah s.a.w. selta selesai Rasulullah menyolatkan jenazah yang pertama datanglah rombongan jenazah yang kedua mereka datangi Rasulullah s.a.w. ya Rasulullah ya Rasulullah solatkanlah jenazah saudara kami ini ya Rasulullah maka ditanya oleh Rasulullah apakah dia punya hutang punya ya Rasulullah apakah dia punya harta yang dia tinggalkan yang harta itu bisa digunakan untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya punya ya Rasulullah akhirnya disolatkan oleh Rasulullah s.a.w. selesai jenazah yang kedua datanglah rombongan jenazah yang ketiga kemudian mereka datang kepada Rasulullah ya Rasulullah solatkanlah jenazah saudara kami ditanya oleh Rasulullah apakah dia punya hutang punya ya Rasulullah apakah dia punya harta yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya tidak ya Rasulullah dia tidak punya harta sama sekali yang bisa melunasi hutangnya maka apakah kalau begitu solatkanlah solatkanlah dia aku tidak menyolati seorang jenazah yang meninggal dunia punya hutang dan dia tidak punya harta untuk melunasi hutang Masya Allah Masya Allah sampai akhirnya kemudian seorang sahabat berdiri ya Rasulullah ya Rasulullah solatkan jenazah solatkan dia ya Rasulullah solatkan dia ya Rasulullah aku yang akan menanggung menanggung semua hutangnya aku yang akan menjamin semua hutangnya solatkan dia ya Rasulullah akhirnya disolatkan oleh Rasulullah lihat Bapak sekalian begitu begitu pentingnya hutang karenanya jangan sampai diantara kita begitu mudahnya berhutang hanya untuk mengikuti hawa nafsu dan keinginan-keinginan syahwat kita dikit-dikit hutang beli sepeda motor hutang beli mobil hutang beli rumah hutang beli kulkas hutang semuanya hutang bahkan negara kita ini telah terlilip dengan hutang-hutang yang sangat banyak bahkan pemerintah kita hanya untuk membayar bunga hutangnya saja di tahun 2022 yang akan datang harus menyiapkan dana 405 triliun itu hanya untuk sekedar membayar bunga hutang belum bayar hutang pokoknya nas'Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk melunasi hutang-hutang kita sehingga sebelum kematian kita mudah-mudahan hutang-hutang kita telah terlunasi dan telah dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita kembali kepada Allah dalam kondisi Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rupbiki radiyatam mardiyah padukhuli pi ibadi wadukhuli jannati barakallahu liwalakum pil quran wa nafa'ani wa iyakum bimapihi minal ayat wa zikril hakim pastaghfirullah innahu huwal wakurur rahim in alhamdulillahi wa nasta'inuh wa nasta'inuh wa nasta'khfiruh wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa sayyati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyuklil bala hadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyah wa la rasulah ba'dah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'dah audhu billahi min syaitan rajim ya ayuhalladina amanut takullaha haffatu qotih wa la tamutunna illa wa antum muslimun jamaah solat jumlah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah dan rasulnya telah mengajarkan kepada kita doa yang dengan doa-doa itu kita bertawassul kita berwasilah dengan doa-doa tersebut yang doa tersebut bisa memudahkan kita untuk menelunasi hutang-hutang kita diantara doa-doanya adalah ketika rasulullah berkata kepada seorang sahabat yang bernama mu'ad bin jabal wai mu'ad maukah aku tunjukkan kepadamu suatu doa yang apabila engkau membacanya yang apabila engkau selalu melazimi bacaannya niscaya Allah akan melunasi hutang-hutangnya hutang-hutangmu sekalipun hutang itu sebesar gunung yang besar maka sahabat mu'ad mengatakan baik ya rasulullah maka bacalah kata rasulullah ini salah satu ayat salah satu doa yang telah diberikan oleh Allah dan rasulnya untuk kita lazimi yang mudah-mudahan dengan ayat tersebut dengan doa tersebut hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua dikir yang atau doa yang kedua adalah ini adalah doa yang kedua dan doa yang ketiga Allahumma ikfini bihalalika an harami wa agnini bifadlika amman siwak ya Allah cukupkanlah aku dengan nikmat halalmu sehingga aku tidak lagi butuh dengan yang haram-haram dan penuhilah kayakanlah aku dengan karunia dan keutamaan dari ketamaan ya Allah sehingga aku tidak lagi butuh kepada sesuatu selain dirimu ya Allah inilah doa yang nanti bisa kita cari dan kita baca silahkan cari di google sebagainya tulis disana doa yang dengan Allah akan menyegerakan hutang kita karena mari kita berniat untuk segera melunasi hutang-hutang kita yang belum berhutang jangan sekali-kali berhutang kecuali kalau memang itu dalam kondisi yang butuh dorurat dan mendesak kalau tidak bersabarlah juhudlah dengan apa yang telah Allah berikan sehingga mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah dan kita diberi kemampuan oleh Allah sehingga kita kemudian tidak terjurumus ke dalam hutang dan terilik dengan hutang sehingga akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang kata para ulama di siang harinya dia akan gelisah di malam harinya dia akan menderita mudah-mudahan bermanfaat Allah Allah wa malaiqa tahu saluna ala nabi ya ayuhal ladina amanu salu alaih wa salimu taslimah Allahumma sali ala muhammad wa ala alim muhammad kama sali ala ibrahim wa ala alim ibrahim inna khamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala alim muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala alim ibrahim inna khamidun majid Allahumma khamidun muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat inna khamidun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana rabbana khamidun wa liwalidina waraham kama rabbawna sigara rabbana khamidun wa liwalidina waraham kama rabbawna sigara rabbana khamidun wa liikhwanina sabakuna bil iman wal tajjal fi qulubina khillan lilladina aman rabbana inna kar rauf rrohim allahumma inna naudubika minal baras wal junoon wal judam wa min say il asqah wa khasatan fi rizqorona birahmatika ya arham ar-rahimin wa khasatan fi rizqorona birahmatika ya ar-rahman rahimin wa khasatan fi rizqorona birahmatika ya ar-rahman rahimin rabbana dalam na an pussan wa ilam taghfir lana watar hamna lana koonan namina khasrin rabbana hablana min aswajina wadurriyatina kurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama rabbana rabbana latuzi qulubana ba'da idha daytana waha blana min ladun karoh ma innaka antal wahab wafil akhirati hasanah wakina adaban nar wakina adaban nar wakina adaban nar subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqim as-salah